Seribu lebih warga kampung Nimbokran, distrik Nimbokran, Kabupaten Jayapura, Sabtu kemarin menggelar pemilihan kepala kampung. Proses demokrasi di desa ini terbilang cukup lancar. Pemilihan kepala kampung periode 2018-2024 ini diselenggarakan di balai desa setempat sejak pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. 6 calon kepala kampung bertanding memperebutkan suara terbanyak dukungan masyarakat, yakni nomor urut 1 Andik Tri Wahyudi, nomor urut 2 Tita Puspitasari, nomor urut 3 Muhammad Nasrokah, nomor urut 4 Teguh Haryanto, nomor urut 5 Sulis Tio, dan nomor urut 6 Dr. Anda Stumin. Antusias warga dalam proses pemilihan kepala kampung dinilai sangat baik dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.458 orang. 1.068 orang menyalurkan hak suaranya. Hal ini diakui oleh Ketua Penyelenggara Pemilihan Kampung, Nimbokran, Dr. Anda Sumarno. Proses perhitungan suara langsung dilakukan di Balai Desa. Suara terbanyak diperoleh peserta nomor urut 2, yakni Tita Puspitasari, yang mengungguli 5 calon pria lainnya. Tita berhasil mengumpulkan suara sebanyak 354 suara, sementara inkuben nomor urut 1 memperoleh 277 suara. Calon lain, yakni nomor urut 3 memperoleh 110 suara, nomor urut 4 memperoleh 195 suara, nomor urut 5 79 suara, sementara nomor urut 4 47 suara. Atas kemenangannya, Tita berjanji akan berbuat yang terbaik untuk kemajuan kampung Nimbokran. Rencananya, pelantikan Tita Puspitasari sebagai Kepala Kampung Nimbokran, periode 2018-2024 akan dilaksanakan pada 24 September 2018 mendatang. Dari Nimbokran, Kabupaten Jayapura, Edi Siswanto, Ainyus Jayapura memberitakan.